Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jajah Ini kelanjutan dari video sebelumnya Dimana Jepang berhasil mengalahkan Arab Saudi Kini Jepang pun harus menghadapi Cina Tim yang diperkuat oleh Sasunco Pemain yang memiliki tembakan Handosu Sokujinho Jadi guys, Sunco ini bermain hanya 45 menit di babak kedua Karena kondisi kakinya yang masih cedera Akibat benturan keras dengan pemain Korea yaitu Incheon Yang dijuluki tanker penghancur Seperti yang kita tahu, Incheon adalah pemain terkuat Yang memiliki dribble lurus paling mematikan Bahkan bisa membuat para penghadangnya terpental jauh guys Nah, logikanya Orang sekuat Incheon aja bisa cedera parah Akibat benturan dengan Sunco Dengan ini jelas Sunco adalah pemain yang tidak bisa diremehkan guys Oke, kita langsung aja masuk ke pertandingannya Kedua tim bersiap memasuki lapangan Pertandingan pun dilakukan di Glora Bung Karno Dan ini daftar pemain kedua tim Nah, untuk nama para pemain Cina Memang agak sedikit berbeda nih guys Namanya simple-simple banget Ada Hi O Dan juga Go Gak apa-apa lah guys Kita ikutin sesuai manga aja Sementara Terlihat Sunco masih duduk di bangku cadangan Dengan kaki penuh jarum Aku puntur Mengingat Cederanya masih belum sembuh total Tsubasa sangat berambisi Ingin memenangkan semua pertandingan Termasuk mengalahkan Cina Dan menjadi juara satu di grup B Sementara itu Cina pun sangat berambisi Ingin mengalahkan Jepang di turnamen ini Dan lolos ke semifinal Karena guys Dari setiap grup Hanya dua teratas yang lolos ke semifinal Nah guys Jadi Singo di pertandingan ini Tidak bisa dimainkan Karena dia mendapatkan kartu kuning Saat melawan Arab Saudi Oke Kikok babak pertama pun dimulai Bola dari Cina Tachibana Masao pun maju memburu bola Tapi Cina sangat bermain apik Dengan melakukan umpan-umpan pendek Kini bola diberikan kepada Go Sementara Terlihat Di sisi kanan O berlari Go pun tanpa lama-lama langsung Memberikan bola itu kepada O O langsung maju Menggiring bola Dengan kecepatan penuh Di sisi lapangan Hi yang memiliki tubuh jangkung pun Bersiap di depan gawang Wakabayashi Kini Isijaki mencoba Menghadang O Di sisi lapangan Tapi Dengan teknik individualnya O berhasil mengelabuhi Isijaki Dan langsung melakukan crossing Kedepan gawang Jepang Hi dan Jido pun melompat Memburu bola Tapi Hi melompat sangat tinggi Dan langsung melakukan heading Ke arah gawang Wakabayashi Tapi Wakabayashi berhasil menangkap bola itu Dengan sempurna Nah guys Wakabayashi sebelum pertandingan Meminta kepada dokter Agar tidak diberikan injeksi Karena Wakabayashi sedang cedera Jika Wakabayashi di injeksi Memang tangannya menjadi kuat Dan terasa baal Atau mati rasa Tapi Dia tidak bisa menangkap bola Seperti melawan Arab Maka dari itu Wakabayashi tidak meminta di injeksi Meski tangannya akan merasa sakit Tapi dia bisa menangkap bola Dan Wakabayashi pun langsung maju Dan menandang jauh bola itu Bola pun mengarah kepada Nita Yang bebas tanpa pengawalan Nita pun dengan kaki kirinya Langsung melakukan Hayabusa shoot Tapi bola itu Membentur Mr. Gawang Go sebagai kapten China pun Memberikan semangat Kepada teman-temannya China kembali Membangun serangan Bola diberikan kepada O Kini O kembali Mengiring bola Di sisi kanan lapangan Isi Jaki pun terus membayanginya Tapi Lagi-lagi O mengelabui Isi Jaki Dan berhasil Memberikan umpan crossing Kedepan mulut gawang Jepang Hi dan Jido pun melompat Memburu bola Tapi Lompatan Hi jauh lebih tinggi Dan tiba-tiba Wakabayashi melompat Menangkap bola itu Entah sengaja atau tidak guys Hi pun menyundul Tangan Wakabayashi Dengan kekuatan penuh Sehingga Bola itu terlepas Dan Wakabayashi Sangat kesakitan Wasit pun menganggap Ini sebuah pelanggaran Pertandingan pun dilanjut kembali Wakabayashi menendang bola Tepat ke arah Misaki Saat Misaki menguasai bola Dia langsung maju Melakukan solo dribble Melewati para pemain Cina Kini Go melakukan tackling Tepat ke arahnya Tapi dengan cepat Misaki memberikan bola Kepada Tsubasa Saat Tsubasa menguasai bola Dia langsung menahan bola itu Lalu dipantulkan Kemudian Langsung melakukan Drip shoot andalannya Bola melambung Sangat tinggi Kemudian Menukik sangat tajam Ke arah gawang Cina Dan gol pertama pun tercipta Jepang merayakan gol pertamanya Go pun memberikan semangat Kepada teman-temannya Pertandingan dilanjut kembali Saat fluid berbunyi Go langsung menendang bola itu Jauh ke depan Tepat mengarah kepada He Sementara itu He yang dikawal oleh Jidou dan Misugi Pun melompat Dan melakukan heading Tepat ke arah gawang Wakabayashi Tapi Lagi-lagi Wakabayashi dapat Menangkap bola itu Dengan sempurna Cina pun gagal Mencetak gol Pada titik ini Cina terus melakukan serangan Dengan bola-bola tinggi Mengandalkan He Yang memiliki tubuh jangkung Tapi kali ini He terperangkap offset Cina masih mencoba Membangun serangan Go memberikan bola Kepada O Di sisi kanan lapangan Tapi Kini si Yaki dan Matsuyama Maju menghadangnya Tiba-tiba O melakukan backpass Kepada Go Dan Go pun langsung Memberikan lumpan crossing Kepada He Tapi Terlihat Jido dan Masao Melakukan skeret buriken Dan bola pun dapat Diblok oleh Masao Kini bola dikuasai Oleh Matsuyama Matsuyama pun langsung Maju menggiring bola Saat pemain Cina menghadang Bola pun diberikan Kepada Tsubasa Saat Tsubasa menguasai bola Terlihat Hyuga berusaha Melepaskan diri Dari pengawalan Sementara Di sisi lain Mita dan Misaki Berlari Tanpa pengawalan Tapi Secara tiba-tiba Go melakukan tackling Tepat ke arah Tsubasa Dan bola pun melambung Di depannya Lalu Dengan cepat Tsubasa melakukan overhead Dan memberikan bola itu Kepada Matsuyama Matsuyama pun langsung Melakukan shooting keras Dan gol kedua pun tercipta Jepang unggul Dengan skor 2-0 Melihat timnya Kalah 2 angka Sunco pun terbangun Sunco pun sudah tidak sabar Ingin bermain Sementara itu Saat pertandingan Dilanjut kembali Sunco menendangkan Kakinya ke atas Dan jarum-jarum Di kakinya pun Berjatuhan Kemudian Dia mengoleskan kakinya Dengan obat ramuan Dari kakinya Lagi-lagi Cina gagal Melakukan serangan Bola hidapat dipotong Oleh Masao Cina sangat berharap Bisa mencetak satu angka Untuk memperkecil Ketinggalannya Sementara itu Terlihat Lenggar Wakabayashi pun Semakin parah Cina masih menyerang Dengan cara yang sama O menggiring bola Di sisi kanan lapangan Sementara Masao berkata Tidak masalah Dia melakukan crossing Aku akan menghadapinya Dengan skeret buriken O pun langsung Menendang bola itu Datar ke arah Go Tapi Masao dan Jido pun Melakukan skeret buriken rendah Mereka pun berbenturan Bola itu melambung tinggi He pun melompat Memburu bola yang bebas Tapi tiba-tiba Misugi pun melompat Melakukan skeret buriken Dengan Jido Mereka pun berbenturan Di udara Tapi dengan cepat Saat bola itu bebas He melakukan syuting Wakabayashi pun melompat Dan menangkap bola itu Tapi bola itu terlepas He segera melompat Dan melakukan heading Misugi dan Soda pun gagal Memblok bola He pun berhasil Mencetak gol Kini skor menjadi 2-1 Pemain China pun Sangat bersemangat Sementara Hyuga yang orang tuanya Sedang sakit Seperti tidak berkutik Di pertandingan hari ini Bahkan dia belum Mendapatkan bola Satu kalipun China masih menyerang Go melakukan syuting Tapi Misugi dapat Membloknya Bola itu pun bergulir Ke arah Ming Dengan cepat Ming pun melambungkan bola Ke arah O Tapi secara tiba-tiba Misaki memotong bola itu Dan kini 3 pemain China pun Menghadangnya Kemudian Misaki melakukan Rumpan boomerang Kepada Tsubasa Tsubasa pun melompat Memburu bola itu Lalu bola itu Diberikan kepada Hyuga Hyuga pun langsung Maju menggiring bola Tapi Di hadapannya 3 pemain China Siap menghadangnya Hyuga pun terus maju Dan menantang mereka Sedangkan Di sisi lain Nita meminta bola itu Dan Hyuga pun Berlari melewati mereka Dengan cokusen Take it dribble Dan Hyuga pun Langsung melakukan Raijusutnya Dan gol ketiga pun Tercipta Jepang unggul 3-1 Pertandingan pun berakhir Terlihat Wakabayashi Dengan kondisi lengan Yang sangat buruk Dan Tiba-tiba Saat Tsubasa Dan teman-temannya Turun minum Tibalah Pepe Di hadapannya Yang berkata Bahwa dia disuruh oleh Roberto Hongo Untuk mengamati Permainan Jepang Karena Roberto menyebutkan Bahwa Jepang lah Yang akan menjadi Ripple terbesar Brazil Di kejuaraan World Cup nanti Tapi Pepe merasa Permainan Tsubasa Tidak memuaskan Dan menganggap Permainan yang tanggung Tsubasa telah mengalahkan Santana Pemain hebat Nomor 1 di Brazil Tapi Di tingkat Asia Tsubasa seakan Tidak bisa bermain Sepak bola Pepe menganggap Tsubasa lemah Sementara Wakabayashi Dilarang bermain Oleh dokternya Tapi Wakabayashi Akan terus tetap Bermain Mengingat Sunco akan Dimainkan Di babak kedua ini Jadi guys Dengan Wakabayashi Ini cedera Saat menghadapi Brian Crawford Dan Leppin Dan Wakabayashi pun Berambisi Di kejuaraan nanti Dia tidak akan Membiarkan mereka Mencetak satu gol pun Kegawangnya Sementara itu Hyuga Yang ibunya masuk Rumah sakit Terus menelpon Kepada keluarganya Di Jepang Untuk mengetahui Kondisi ibunya Tapi Tiba-tiba Misugi pun Menghampiri Hyuga Dan kabar buruk pun Terjadi Dokter seakan Tidak bisa Menyelamatkan Hidup ibunya Kondisi ibunya pun Semakin parah Hyuga pun Sangat marah Tapi Kembali meredam Dan Kiko babak kedua pun Dimulai Terlihat Sunko sudah berdiri Di atas lapangan GBK Bola dari Jepang Saat pertandingan dimulai Sunko dengan cepat Menghadang Dan langsung Melakukan tackling Ke arah Tsubasa Tapi Dengan cepat Hyuga pun Melakukan tackling Dan Kini bola dikuasai Oleh Hyuga Hyuga langsung Memberikan bola Kepada Tsubasa Tsubasa Namisaki pun Maju Menggiring bola Melewati pertahanan Cina Dengan rumpan 1-2 Terlihat Hyuga mengangkat tangannya Dan meminta bola itu Tsubasa pun Langsung memberikan bola itu Kepada Hyuga Saat Hyuga akan melakukan Reju suitnya Tiba-tiba Sunko sudah berada Di depannya Dan bersiap Akan melakukan Hando Susoku Jinho Tapi guys Hando Susoku Jinho pun Gagal Sunko terlalu cepat Melendang bola Dan Bola pun melambung Sangat tinggi di udara Shingo yang tidak bisa bermain Pun sangat ingin bermain Kemudian Dengan cepat Sunko pun melompat Memburu bola yang bebas Dan langsung melakukan Jumping poly Bola kini Mengarah kepada He Hy pun melompat Memburu bola Lagi-lagi Masao dan Jido pun Melakukan Sekeret buriken Tapi Hy lebih cepat Menyendul bola Bola mengarah Ke sudut gawang Tapi Wakabesi berhasil Meninju bola itu Saat Soda akan Membuang bola itu Tiba-tiba Sunko sudah berada Di hadapannya Dan siap melakukan Hando Susoku Jinho Dan Dengan kaki kirinya Sunko pun berhasil Mencetak gol pertamanya Dia langsung Meraih bola itu Dan membawanya Ketengah lapangan Skor saat ini 3-2 Jepang masih unggul Pertandingan pun Dilanjut kembali Kini Tsubasa dan Misaki Maju menggiring bola Tapi Di hadapannya 3 bintang China pun Siap menghadangnya Go langsung maju Menghadang Misaki Misaki pun Memberikan bola Kepada Tsubasa Tapi He mencoba Memotong bola itu Dengan sledingnya Tapi Tsubasa pun berhasil Merebut kembali bola itu Namun Secara tiba-tiba Oh dengan cepat Merebut bola itu Serangan golden kombi Jepang pun gagal Kini China Balik menyerang Saat Oh memberikan bola Kepada Sunko Hyuga melakukan tackling Dan berhasil merebut bola Dari jarak sejauh ini Hyuga bersiap Akan melakukan Rei Jusutnya Tapi Lagi-lagi dengan cepat Sunko bersiap Akan melakukan Handosu Soku Jinho nya Dan Tembakan pun tercipta Bola hitam itu Melesat Bagaikan kilat Meninggalkan bayangan naga Membuat Wakabayashi Tidak tergerak sedikit pun Dan merobek Jaring gawang Wakabayashi Bahkan Sampai merusak panel Di sisi lapangan Yang membuat Para fotografer Terpental China berhasil Mencetak gol Skor saat ini Yaitu 3 sama Kali ini Sunko berhasil Melakukan Handosu Soku Jinho nya Dengan sempurna Menjadi dober Rei Jusut Tendangan dengan Menggunakan tekanan Dari tanah Hyuga mengatakan Bahwa dirinya Mempelajari tembakan Rei Jusut dengan Susah payah Tapi Sedangkan Sunko Bisa dengan sangat mudah Memiliki tembakan Rei Jusut itu Di titik ini Hyuga pun Merasa terkalahkan Sementara China merayakan Gol ketiganya Gawang Wakabayashi pun Dapat dibobol Dari luar kotak penalti Dan Wakabayashi pun Sangat paham Jika dia menangkap Tendangan itu Maka tangannya Akan hancur Pepe pun mengatakan Mungkin Sunko Yang akan memupus Karir Tsubasa Dan Sunko pun Menunjuk ke arah Tsubasa Dan berkata Berikutnya giliran kau Aku akan menjadikan Drip Suitmu Menjadi Handosu Soku Jinho ku Pertandingan pun Dilanjut kembali Tsubasa maju Menggiring bola Melakukan solo dribble Melewati Hio dan Go Akhirnya Pepe melihat Tsubasa menunjukkan Kehebatan yang sesungguhnya Kini dihadapannya Tsubasa siap menghadangnya Tsubasa terus maju Dan siap akan melakukan Tendangan dripshootnya Dan lagi-lagi Sunko pun bersiap Akan melakukan aksinya Para pemain kedua tim pun Terkejut melihat keduanya Tapi terlihat Tsubasa memegang kakinya Dan menahan tembakannya Ternyata Tsubasa yang melakukan Handosu Dia menandang bola Setelah Sunko melakukan tendangan Bola itu pun Melesat lurus Dan merobek Jaring gawang Cina Gol keempat Untuk Jepang Para pemain pun mengatakan Jika Tsubasa memang hebat Dan jenius Peniru yang cepat Dan lagi-lagi Pepe mengatakan Inilah Tsubasa yang sesungguhnya Sunko pun kembali Menuju ke arah Tsubasa Dan berkata Dia akan membalikan skor Dan kembali melakukan Handosu Soko Jinho-nya Pertandingan dilanjut kembali Hyuga melakukan tackling Dan berhasil merebut bola Sementara Tsubasa terus dibayangi oleh Sunko Hyuga pun memberikan bola Kepada Tsubasa Saat Tsubasa menguasai bola Tapi kini dihadapannya Tsubasa siap menghadangnya Hyuga mengatakan Dengan tembakan dripshoot Sunko tidak akan sempurna Melakukan Handosu Karena Bola menukik tajam Sedangkan Rei Jusut Bola lurus dengan powerful Para pemain pun berkata benar Apa yang dikatakan oleh Hyuga Dan Seandainya Sunko berhasil melakukan Handosu Para pemain akan siap Untuk menghadang bola itu Duel ini spesial Milik Tsubasa dan Sunko Tsubasa pun maju Menantang Sunko Lalu Tsubasa melakukan Chokakupain Milik Singo Tapi Sunko tidak terkecoh Gerakannya sangat cepat Kemudian Tsubasa memantulkan bola itu Dan melompat ke belakang Tujuannya Agar Tsubasa tidak berada Secara berhadapan Dengan Sunko Kini Tsubasa bersiap Melakukan dripshootnya Tapi Sunko mengatakan Bahwa dia bisa Melakukan Handosu Shoku Jinho Dari sisi samping Dia pun segera melompat Dan akan melakukan Handosu Shoku Jinho Dengan posisi menyamping Dan Redakan pun terjadi Sunko berhasil Melakukan Handosu Shoku Jinho Karena tembakan dripshoot Memiliki rotasi yang tajam Jadi bola itu pun Melesat bergelombang Seperti spiral naga Dan inilah dripshoot Handosu Shoku Jinho Bola melesat ke gawang Wakabayashi Tapi Wakabayashi berhasil Menepis bola Terlihat Lenggan Wakabayashi Hancur dan penuh darah Wakabayashi pun mengatakan Tidak akan ada lagi Yang bisa menjebol gawangnya Dari luar kotak penalti Dan Dia juga berkata Dia akan menjaga gawang Jepang Meski tangannya harus hancur Sementara Subasa merasa Jika ini kesalahannya Sunko mengatakan Wakabayashi berhasil Menepis tendangan Handosu Shoku Jinho Meskipun dia tahu Bahwa lengannya akan hancur Wakabayashi pun langsung Menendang bola itu Jauh ke depan Sementara Subasa dan Hyuga Seperti akan melakukan sesuatu Saat bola itu melambung di udara Terlihat Hyi memburunya Tapi Terlihat Masao dan Jido pun Akan kembali melakukan Skeret Buriken Tapi Secara tiba-tiba Subasa yang melakukan Skeret Buriken Dan melompat Memburu bola Subasa pun berhasil Menguasai bola Tapi Go dan Oh Melompat secara bersamaan Menghadang Subasa Subasa pun berhasil Mempertahankan bola itu Dan mendarat dengan sempurna Kini Sunko bersiap Menghadang di depannya Subasa terus maju Dan menantang Sunko Saat mereka berhadapan Subasa siap melakukan syuting Sunko pun bersiap Melakukan handosunya Tapi Tiba-tiba Subasa melompat Menghindar Dan kini Hyuga Yang akan melakukan Reju syutnya Tembakan pun sudah dilakukan Ternyata Di belakang Hyuga Subasa telah menantikan Bola itu Dan terjadi lagi Tembakan dasyat Handosusaku Jinho itu Dijadikan dripshoot oleh Subasa Bola itu Melesat tinggi Yang memunculkan Bayangan elang Kemudian Menukik sangat tajam Dan memantul Kembali ke atas Merobek jaring gawang Cina Gol pun tercipta Skor saat ini Yaitu 5-3 Jepang unggul Sementara Sunko merasakan Bahwa kakinya Belum sepenuhnya Sempurna Dan cedera itu Kembali terasa Dia pun keluar lapangan Sementara Terlihat Wokabaisi pun pergi Keluar meninggalkan gawangnya Pertandingan terus berjalan Kedua tim masih sama-sama Menyerang Lalu Hyuga melakukan Overhead shoot Dan Gol ke-6 pun tercipta Pertandingan pun berakhir Dengan skor 6-3 Sementara itu Ibu Hyuga Yang dalam kondisi sakit Pun telah sadar Dan dokter pun Bisa menanganinya Dengan baik Hyuga pun sangat bahagia Oke guys Pertandingan pun berakhir Dengan skor 6-3 Jadi itulah Pertandingan Antara Jepang Dan Cina Jadi jangan lupa Subscribe dan like-nya guys Dan tunggu video terbaru Dari Bang Jaja Oke guys Sampai disini dulu Bye Sampai jumpa